oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Pram di Pram channel ya channel seputar raja konten dan gojek pada khususnya di video kali ini saya ingin membahas mengenai aplikator lain selain gojek ya temen-temen disini sebenarnya berita duka untuk kita para ujol ya temen-temen maksudnya disini terjadi pembegalan atau perampasan kendaraan ujol dan handphone dari temen kita driver Grabcar ya teman-teman disini Grabcar dan kebetulan ini adalah teman saya ya teman-teman teman saya sebelum kita nguncul bareng ya teman-teman jadi mobil saya di motor ya oleh pembeda aplikator nah disini bisa dilihat di screenshotnya temen-temen terjadi sekitar bulan Juli tanggal 17 ya temen-temen dimana disini bisa temen-temen lihat ini ada temennya temen saya driver tersebut nge-share di Facebook ya dan bisa dilihat paman minta tolong temen saya saya butuh bantuan mobil sama HP dipegal driver dan sama blablabla blablabla saya maaf saya ini ada menunggu privasi temen saya ini saya blur ya orderan pertama ketemu di cancel order kedua diterima temen saya please bergerak berduanya pamanan jadi untuk chronologisnya yaitu temen saya driver Grabcar car tersebut mendapat orderan kedua teman-teman dan kejadiannya terjadi malam hari teman-teman ini saya kurang tahu belum ada informasi yang masuk kejadiannya jam berapa dan apa namanya pick upnya dimana ambil ordernya atau ambil penumpangnya di daerah mana tetapi disini ada info selanjutnya ya disini chronologisnya katanya ya temen-temen itu mengantarnya ke daerah Majalengka ke daerah Cigasong untuk alamat antarnya DO nya ya temen-temen nah chronologisnya yaitu eh penumpangnya itu bertiga temen-temen kalau kalau nggak salah bertiga ya mungkin sendirian yang bertiga nah di saat sudah masuk dan sudah pick up pada saat melewati jalan yang sepi eh salah satu dari penumpang tersebut meminta untuk buang air kecil temen-temen yang buang air kecil di semak-semak mungkin atau di daerah sepi tersebut tidak di toilet umum atau di masjid ya lebih musulat tidak tetapi di semak-semak dan driver temen saya tersebut menurutinya dan terjadilah pembagian tersebut nah chronologisnya lagi itu adalah temen saya di cekek katanya cekek apa ya bahasanya di bekap atau di apa ya di gitulah pokoknya di cekek di leher sama di kaki ya ya intinya di cekek tidak berdaya gitu tetapi Alhamdulillah disini kondisinya selamat temen-temen ya dan setelah di cekek tersebut driver temen saya tersebut dibuang atau ditelantarkan lah ya dikeluarkan dari mobilnya itu di daerah mana gitu pokoknya masih majalengka ya Nah setelah itu temen saya itu meminta pertolongan di warga sekitar ya dan bisa memberikan informasi ini melalui temennya dan meng-share di Facebook ya temen-temen nah untuk apa namanya eh tindakan berikutnya yaitu pastinya melapor ke polisian ya dan meng-share ke grup Ojek Online Ojek Grab dan grup komunitas di wilayah saya yang ambil ya dan saya kaget pertama kali melihat postingan ini ya bisa dilihat disini temen-temen ini temen sayanya saya blur ya disini keterangannya bekas jeratan di leher dan ini di tangan nih aduh aduh saya blur juga temen-temen kasihan nih terdapat luka ya nggak tahu ini luka sabetan atau luka apa ya semuanya luka tetapi di bagian kaki ya temen-temen dan Alhamdulillah masih selamat ya dan sampai sekarang pun tidak bisa dibungi saya punya kotaknya atau nomor WA nya temen saya ini ya yang bertempat tinggal di daerah jati barang ya untuk temen-temen semua mohon doanya untuk kesembuhan dan mudah-mudahan dengan doa kita semua temen seperjuangan ya entah dari wilayah dimanapun di seluruh Nusantara para driver ojol doanya mudah-mudahan bisa diketemukan pelaku dan apa barang-barang milik temen saya tersebut driver grab car tersebut ya kendaraannya dan handphonenya mudah-mudahan bisa diketemukan dalam kondisi baik dan pelakunya bisa dihukum dan apa namanya dijatuhi hukuman sesuai dengan yang semestinya oke temen-temen sekian pembahasan mengenai driver grab car yang mengalami pemegalan ya temen-temen saran dari saya untuk temen-temen semua para driver ojek online entah car atau ride bike atau car gitu maksudnya mobil atau motor ada dua atau ada empat untuk lebih waspada lagi ya temen-temen apalagi untuk para ngalongers ngalongers apa itu ngalongers maksudnya yang suka ngalong atau memang keluarnya ngalong untuk lebih hati-hati lebih jeli lagi lebih detail lagi dalam menjalankan orderan ya temen-temen maksudnya dalam memilah-milah orderan ya misalkan memang kondisinya sudah malam dan customernya mencurigakan dan bisa di analisa juga untuk jarak antar untuk alamat antarnya ya kan yang kiranya mencurigakan dan meragu-ragu gitu temen-temen feelingnya ragu-ragu atau ada informasi daerah rawan daerah rawan begal dan sebagainya kalau kebaiknya untuk meng-cancelnya saja temen-temen karena apa karena keselamatan adalah hal yang sangat penting ya temen-temen ya alih-alih kita mendapatkan apa namanya penghasilan kita malah mendapatkan musibah ya temen-temen oke tetap semangat patuhi protokol kesehatan dan rambut-rambut lintas jaga kesehatan salam satu aspal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gacor selamat menikmati